yang belajar jadi murid kita jadi murid waktu kita belajar kanji itu kita saya juga agak-agak lupa dulu belajar kanjinya seperti apa gak pasti itu enang kakakku rencu ya latihan seperti itu udah saya pasti waktu koren ada sesuatu yang aku selalu susumein ke siswa aku boleh gak aku ceritain oh diselakan saya bisa-bisa jadi kalau dulu ya kalau belajar kanji itu ini kan ada kertas kertas apa nih kertas sampai gini ya aku bagi tiga nih jadi aku bagi tiga begini aku bagi tiga gini ini cara praktis ya karena kan saya kan rumahnya dulu tinggalnya jauh ya jadi ketiga gini terus udah gitu kertasnya saya kertas apa aja biasanya saya A4 gini kemudian disini tuh jadi ini satu gini nih satu halaman ini satu halaman sebelah ini satu bab ini dua bab ini satu bab gitu jadi setiap kanji kan kalau pakai buku kanji kan ada bab-babnya ya disini Jukugonya ditulis semua nih yang pertama tulis kanjinya dulu semua Jukugonya yang dikulur bab itu kemudian yang keduanya cara bacanya disini hiragananya disini kanjinya eh disini bakatinya nah ini kan bisa dilakukan di jalan jadi kalau misalnya lihat kanji bacanya ini 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 kan bisa gitu ya terus kalau misalnya pas waktu baca hiragananya dia gitu-gitu gitu tangan main apa nanya sorade kaku gitu kan kemudian kalau lihat bahasa Indonesia nya sambil ngefalin kanjinya gini cara bacanya gini gitu jadi satu halaman ini itu satu bab kadang sih misalnya dua bab gitu ya ini kalau menurut saya ini murah meriah dan gak ribet gitu karena terus kalau misalnya nanti mau ujian nih ini saya susunin ke mahasiswa saya juga jadi kalau mau ujian dia apa namanya ya tinggal belajar ini kan kita susun ya di beja belajar gitu ya bab satu, bab dua, ketiga gitu kan kita ambil aja berapa lembar gitu aja gitu bawa-bawa mau ke toilet bisa kemana bisa gitu itu yang apa namanya saya susunin ke siswa ya banyak juga sih yang bisa akhirnya kayak gitu itu kalau cara ditanya cara belajarnya cara belajarnya gitu ya apa namanya jimanakamino-san mitsuwa oke kanji mo apa benjiyo dekiru dokodemo dokodemo kanji kanji no benjiyo ga dekiru oke akhirnya tohzaimu versi saya sebagai seorang siswa dan apa namanya ya kalau duluan pakai tas itu ya ya tulisannya gede juga kita ngapain kalau orang kan bikin gue contekan tuh ya beneran-beneran belajar jadi kalau tanya temen juga misalnya kanji no satu kadang-kadang gini kan ya kita menghafal itu kan kanji no satu no dua itu kan kalau udah susun gitu kan kalau otak bahasa biasanya ngafalnya gitu kan ya otak ini dimana gitu ya orang extra kan mungkin susah menghafal dengan cara seperti ini tuh yokumite yokumite yokukaku sorry deh kaiti motaksang kaku itu oboy oh nengka nengka oboy itu omones itu yang 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 ini ya kalau itu kan kita gak ditanyi sebagai sensei ya obodononya nih oboy mastaka gimana kita iya tapi boleh sih matanya apa jualnya saya harga kalau saya kalau saya dulu udah agak lupa waktu jadi masih belajar kanyinya seperti apa soalnya banyak banget itu saya terapain terus tinggal jadi saya terapain ke siswa saya gitu jadi banyak yang punya beginian jadinya pas penyesatannya sama temen-temen juga enak kan gitu kan apa namanya ini kanjinya gimana dia kan gak liat buku lagi kalau buku ya apa namanya ginko kanji ginko dia di bab segini gitu kan waktu tebakan sama temen-temen juga bisa kalau dulu waktu di jepang sih pakai yang itu ya yang kecil gini kan apa namanya itu 10 menit ayo yang lagi pakai gini kan ya ini kan kalau waktu di jepang karena bisa bisa daripada pakai ini cuma satu kanji-satu kanji aku gak bisa suka yang ini gitu terima kasih terima kasih terima kasih mungkin ada saya lain yang mau memberikan ini yang mau memberi pendapat lain saya ada disini semua sih ya di depan ada Pak Zainal disini mungkin Pak Zainal bisa seri masternya kanji ini silahkan bisa saya Pak Zainal ada di depan komputer gak ya mungkin lagi ada mungkin lagi lagi depan komputer mungkin kalau saya sebenarnya dulu ngapalin kanji itu gimana ya impromptu gitu ya karena saya selain di kelas itu saya juga apa main game sama nonton anime jadi ngapalinnya itu dari situ dari itu gimana ya bahasanya jadul 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 gak ada ya bujuari ya jadul benar mana-mana pinsil kumpet 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 kita bawa kamus kamus kumpet 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 masih ada bunita masih saya juga masih ada saya pakai note kecil kalau saya karena bu juju kan ditulis di kertas lembar ya kalau saya itu saya tulis di apa di note kecil sampai sekarang masih ada masya Allah saya di baca depan saya tahun 94 masih ada loh bisa lihat tulisan aku waktu baru pertama kali belajar bahasa Jepang masih ada Aurel boleh gak tambah kalau saya belajar sendiri ya kalau sama saya ingatnya sih kok seringnya latihkan tapi lagi buat LPT saya seringnya malah ngetik jadi ketik terus jadi kanji saya ketik jadi itu otomatis nambah kegiatan gitu ya jadi gimana ya mengetik itu bahasa ini coba ya soalnya kalau JLPT kan gak perlu nulis gitu ya jadi makin terbiasa ada lagi sama satu lagi kalau aku semenjak sudah bisa bahas di atas semester limaan gitu ya misalnya itu enggak sih enggak gitu deh belum udah lulus lah itu apa namanya saya baca baca buku yang saya suka ya kan baca buku yang kita suka kayak misalnya itu tuh saya seneng jadi burung matangga nih memasak itu seneng banget baca resep masakan terus kanjinya kita kita perhatikan itu seneng segitu sih dia kadang-kadang ya kalau jaman waktu jaman aku kecil mungkin dapat sebekan satu majalah bobo dari buku cabai udah seneng banget gitu ya tapi pas apa namanya pas sudah dewasa ternyata ya apa namanya resipi yang 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 sederhana sekalipun kita baca gitu yuk 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 kalau resipi itu kita belajar banyak kanji kan saya juga jadi tau kanji binjin gini ya ya